Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Rida Adela dari jurusan Informatika Angkatan 2018 dan dari kelas Komstek 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu pemasalahan SDGS, yakni tentang penanganan perubahan iklim. Bisa dilihat pada nomor 13. Nah, saya akan membahas mengenai berita Startup Indonesia yang menang penghargaan di Jerman berkat inovasi untuk petani lokal. Startup tersebut adalah PT Mitra Sejahtera, Pembangun Bangsa. Mereka memenangkan kategori Startup Harness Award tahun 2020. Startup Indonesia ini mengembangkan konsep yang memberi jalan keluar bagi petani dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Caranya adalah dengan menggunakan alat sensor dan aplikasi yang dapat membantu petani untuk meningkatkan produksi pertanian, termasuk mengurangi pemakaian buku dan air. Bayu Dwi Aprimugroho adalah sosok yang berada di balik penyumbangan aplikasi tersebut. Ia mengamati banyak petani yang mengalami gagal tanam, gagal panen. Nah, masalah utamanya adalah informasi terhadap cuaca yang tidak sampai menyentuh reko desa, terutama untuk pengelolaan lahan. Informasi utama selalu didapatkan dari BMKG yang mana informasi tersebut hanya sampai reko kecamatan. Intinya adalah bahwa petani membutuhkan kepastian apakah besok hujan atau cerah. Maka dari itu, Bayu dan timnya merancang teknologi sensor untuk cuaca dan tanah. Alat tersebut bernama AWS atau Automatic Weather Sensor. Untuk teknologi penerapannya sendiri, pertama, AWS harus dipasang di lahan. Setelah dipasang di lahan, sensor akan mengambil data secara real-time. Mulai dari data cuaca, hujan, sungku, kelembapan, kekuatan angin, dan arah mata angin. Dari data tersebut, Bayu mengembangkan algoritma yang dapat membantu menerjemahkan data menjadi informasi yang mudah dipengami oleh petani. Kemudian, informasi tersebut dikirim kepada kedua kelompok petani dengan menggunakan pesu. Ternyata informasi tersebut sangat bermanfaat untuk menghindari gagal tanam dan gagal panen. Sehingga produktivitas petanian pun meningkat. Dari 8 ton padi per hektare menjadi 12 ton per hektare. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya.